Hai Oke guys jumpa lagi channel bisnis online alas Sirtiman kali ini mau bahas tentang cara mulai bisnis online dari mana itu pertanyaan yang sering banget ya Sirtiman temuin tadi grup Facebook di komen atau di pokoknya orang ngomong ya ketemu itu secara mulainya gimana cara mulainya dari mana ya pokoknya dia tuh enggak tahu ya enggak tahu harus gimana awalnya sebenarnya kalau cara mulainya gimana itu berarti ah apa ya boleh dibilang enggak tahu dia ini enggak ada enggak hidupnya ini kosong atau ngeblank atau gimana itu ya ya maklumlah kadang orang itu macem-macem yang biasanya orangnya habis-habis gagal atau lagi galau segala macam jadinya emang enggak tahu harus ngapain nah disini Sirtiman coba pelan-pelan ya kasih tahu bagusnya ini dari mana itu karena disini Sirtiman ini yang ngikutin perkembangan zamannya sekarang di era digital semua serba online semua pegang handphone yang ada ada internetnya on ya Wi-Fi nya on Oh kuota bandwidthnya pokoknya paket internetnya on nah disini Sirtiman berusaha untuk menampilkan bisnis kita di supaya muncul di handphone mereka atau pokoknya di entah itu layar atau monitor handphone nya ya gimana caranya bisnis kita ini biar dilihat sama mereka karena mereka adalah istilahnya mata memandang atau memandang ini yang akan kita convertnya kita rubah atau kita arahkan menjadi pelanggan menjadi partner bisnis atau menjadi pembeli nah disini tugas kita nih berusaha agar tertampil agar dilihat mereka agar dipercaya mereka makanya salah satunya adalah membuat akun-akun sosial media nah disini sosial medianya Sirtiman mau masukin yang pertama ini kalau bisa bikin channel YouTube ya di sini kenapa channel YouTube karena channel YouTube ini bisa menampilkan ada di ada dua formatnya format video vertikal sama video short video vertikal sama format video panjang yang horizontal seperti ini nah ini masing-masing punya punya permainan yang berbeda dan di sini Sirtiman enggak sekali lagi ya di garis bawah tidak mengharapkan channel ini mendapat gaji gitu karena tujuan di sini bisnis online ya bukan jadi pekerja online yang ngandelin gaji makanya Hai tujuannya bikin channel ini untuk apa di sini kita untuk personal branding ya kenapa personal branding mungkin nggak branding aja gitu ya di sini ya karena orang tuh butuh orang gitu loh orang tuh kadang butuh orang ya apalagi kalau kita nih belum besar gitu mungkin kau udah besar ya bolehlah bikin brand khususnya misalnya kayak Apple Nike atau ya pokoknya brand-brand yang besar cuma karena kita nih baru awal orang nggak kenal banyak yang belum kenal atau ya pokoknya entah itu hidup baru baru upgrade nah disini lebih mendekati itu kalau personal branding jadi kayak kita nih membawa kabar baik gitu membawa sumber inspirasi di ini bisa bikin akun dulu orangnya bikin akun dulu ya bikin akun daftar sebenarnya kalau YouTube itu udah ada di Google ya udah ada di Google ya tinggal daftar ganti nama nah ini kalau ini lihat channel ya ganti nama channelnya itu bisa nyusul lah itu bisa nyusul yang penting pertama adalah upload video pertama seperti itu kalau nggak upload ibaratnya nggak mulai bisnisnya nggak nggak mulai nggak jalan nggak gerak jadi upload video pertama video pertama kayak gimana sih hancur ya nggak papa gitu disini jangan jaim ya jangan jaim jangan mau kesannya ini udah sukses duluan gitu kita ini disini pemula itu kita pemula kita berawal dari yang apa adanya itu dari apa adanya beda ya guys banyak orang itu yang flexing bikin video tahu-tahu pamer pamer disini kita enggak banyak orang video pamer-pamer yang pamer earning pamer duit pendapatan sekian-sekian dalam waktu sekian-sekian disini kita enggak disini kita nampilin seorang profil seorang pebisnis online yang mencari duit perjuangan mencari cuan online seperti itu bukan flexing-flexingan kita mulai dari awal biar orang menyaksikan perjalanannya jadi channel ini pasti akan diikutin kalau kalau orang itu dari nol ya kalau tahu-tahu udah udah jadi channel yang besar yang bagi-bagi giveaway ini ini beda lagi karena dia udah ya boleh dibangin cara jalannya salah ya cara jalannya itu bikin channel buat bagi-bagi itu kayak apa ya bukannya bukannya menginspirasi ya justru membuat generasi ya membuat komunitas yang mengharapkan minta-minta ke dia kalau kayak gitu ya makanya disini kita jangan bagi-bagi ya jangan menjanjikan jangan iming-iming kita apa adanya kita kerja dulu deh kita kerja dulu di sini bikin channel YouTube ya kerja dulu kita bikin video pertama video kedua dan untuk ide juga kontennya Sirtiman sebenarnya udah bikin ya di misalnya contohnya kayak ya inilah konten kalender seperti ini tanggal 30 hari pertama ngapain seperti itu Sirtman udah bikin videonya ya kalian bisa cek terserah mau yang mana yang jelas disini coba aja cari kalender itu atau planner ya planner itu kayak rencana dalam bahasa Inggrisnya cuma disini ya rata-rata Sirtiman udah bikin videonya tentang gimana rencana kerja nah disini untuk YouTube ini untuk YouTube seperti kita tahu yang YouTube ini ini boleh dibilang beda kayak banyak sosmed lainnya sosmed lain ini kadang ya gampang orang gampang upload jadi gampang ketiban hasilnya gampang terpendam postingan atau ya pokoknya hasil karya kita ya kalau di YouTube ini ini bisa bertahan ya kadang 12 tahun yang lalu video Sirtiman juga yang terlama masih ada gitu dan masih masih ditonton seperti itu meskipun ya enggak banyak tapi yang jelas video ini bisa menjadi membuat orang ini percaya itu karena apa yang kita tampilkan konten yang kita tampilkan disini nah disini ya kalian terserah mau bikin kontennya apa kalau di Sirtiman contohnya bisnis online ala Sirtiman kalau kalian misalnya bisnis sembako ala kalian itu terserah yang jelas pokoknya harus menginspirasi kasih tips kasih bikin konten di belakang layar atau bikin konten kita lagi seneng lagi susah itu jadinya realnya jadinya real jangan cuma dilihat lagi bagus-bagusnya aja lagi tokonya rame aja gitu cuma orang jadi ah ini kok ditonton yang hilang rame-rame aja sih yang gagalnya mana gitu yang kayak orang kan butuh-butuh sesuatu yang realnya bukan sesuatu yang direkayasa seperti itu nah disini YouTube jelas yang pertama bikin akun yang kedua adalah disini Sirtman menyarankan tiktok kenapa karena tiktok ini berdasarkan pengamatan Sirtiman ya Sirtiman dulu juga bikin tiktok ya mungkin 4 tahun yang lalu lah cuma masih belum paham cara mainnya dua tahun Sirtiman masih lagi mungkin posting satu atau dua aja itu ya karena nggak nyaman nggak enjoy ngeliat yang lainnya tuh pada tahu sendiri tiktoknya pada cc joget penelipsi nggak itu Sirtiman kayak bukan tiktok tuh kayak bukan dunianya gitu cuma disini setelah Sirtiman riset keluar negeri yang terutama keluar negeri nih kalau di dalam negeri terus terang aduh menyedihkan sekali masih banyak yang cari-cari duit dari apalah nah jual-jual diri istilahnya kayak gitu ya Nah disini kita nggak kayak gitu kita di tiktok ini membuat suatu mesin duitnya disini menik tok membuat mesin duit mesin duitnya kayak gimana disini Sirtiman berdasarkan formula bisnis emak-emak bule moda simpel yang mereka tuh simpel karena disana ini ya mungkin situs-situsnya beda ya makanya disini Sirtiman berusaha untuk cari yang support situs Indonesia gitu jadi kayak disini Sirtiman ini bisnis online jadi bikin deskripsi di profilnya ini bantu cari duit online pasif income 5-15 juta per bulan gratis klik link di bio nih petanda panah kebawah nah disuruh ngeklik disini nah ini mesin duitnya ini mulai dari deskripsi mengarahkan orang ngeklik nah kalau udah ngeklik kelarinya ke situs ini gitu situs ini ini adalah situs semacam website esatnya gratis ya bikinnya gratis dan ini punya kemudahannya adalah kita bisa menjual produk yang produknya kita sebenarnya enggak cuma produk fisik aja tapi juga produk digital atau kursus online atau ya pokoknya yang berupa di download atau di langsung tonton gitu ya jadi enggak usah dipak packing packing rempong gitu aja disini kita bisa majang profil avatar sosmed sama produk kita nah disini produknya enaknya ini udah support sama pembayaran pembayaran dari dompet online seperti itu kayak bayarnya mau pakai apa nah disini misalnya ya bayarnya mau pakai apa itu pokoknya udah support sama dompet online ya dompet online kayak sopipay gopay ovo ya seperti itu ya atau bayar pakai Indomaret ya seperti itu jadi udah support nah inilah enaknya bisnis di Indonesia ini ini ada situs ininya situsnya namanya lynk.id sebenarnya ya dipakai ini karena kemudahan pembayarannya tadi yang pertama yang kedua adalah pengatom buit bikinnya mau gampang gitu loh bikinnya gampang nggak ribet tinggal input-input serta men juga ada bikin tutorialnya tentang lingkitnya kalian bisa bisa serta jani lingkitnya banyak satu anda bikin lingkit-lingkit-lingkit-lingkit-lingkitnya Hai dan juga formula-formulanya nah disini kalian bisa belajar ini mesin mesin duit pas income-nya kayak gini jadi dari tiktok diarahin ke sini tuh kesini orang bisa beli-beli ini upgrade ini ini atau upgrade ini apakah ini itu opsional pilihan yang jelas kita kasih giveaway gratis dulu biar mereka ini kayak nggak dipaksa untuk beli istilahnya bisa di coba dulu atau baca dulu atau download dulu ya gratis nanti ada opsi untuk kalau mereka ini untuk upgrade seperti itu nah disinilah mesin duitnya ini kayak gini Nah sekarang gimana caranya agar duitnya bisa banyaknya duitnya bisa banyak ini yang jelas pertama kalian rajin upload video ini rata-rata kalau video ini bisa satu video bisa dua ratusan ya dua ratusan mungkin ada yang 300 ada yang 400 ya mungkin rata-rata segitu deh gitu kalau video-video biasa aja nggak ngincar fp-fp-an ya dan sih teman juga enggak menyarankan untuk mantar lalu mengincar fp ya di sini lebih baik fokus ini aja fokus personal branding yang personal branding dan ini paling kalau videonya ini bikinnya paling ada yang 15 detik ada yang Hai satu menit ada juga yang 10 menit yaitu tergantung tapi ya di sini tergantung kebutuhan terserah itu kalau kita untuk yang orang-orang yang baru belum kenal untuk ya istilahnya mancing biar ada yang nyangkut gitu ini bikin yang 15 detik kan kalau misalnya udah udah istilahnya udah jadi follower kita bikin yang satu menitan gitu jadi untuk yang yang 13 apa 15 detik itu untuk yang yang belum kenal ya untuk yang tertarik sama kontennya baru setelah mereka mungkin ngelike kalau nggak usah follow mungkin ngelike atau apa mereka akan mulai diperkenalkan sama bisnisnya taruh yang satu menit lah mulai mengarah ya mulai mengarah ke sini oleh kontennya mengarah ke sini gitu sebenarnya bagusnya sih seperti itu jadi fokus kalau udah kesini orang ngeklik sini kesini kalau ada noteng gratisan upgrade beli kita dapat duit udah gitu aja nah disini kayak ada contoh ya sebenarnya contohnya itu coba diapus dulu apa sih itu ini kayak link kita dia sel 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 jadinya akan ada banyak duit pasif income masuk seperti itu nah untuknya untuk upsell nya lagi upsell itu itu upgrade nya lagi ya sebenarnya kalau untuk upgrade serban dibikin video sebelumnya kayak di video yang terbaru itu jadi kayak di video ini kita biasanya dibisa menaruh link-link di deskripsi ya Nah disini kita bisa istilahnya mengarahkan orang dari nonton video kalau mereka suka ini ada opsi-opsi mereka mau ya di sini gabung ke grup Facebook disini dapat produk digital ya yang kayak tadi produk digital ini gratisan atau disini lapak sirtiman lapak itu bisa ke Shopee bisa ke Tokopedia bisa ke toko online sendiri ya sebenarnya iya ini kayak iya ini lapak sirtiman di Tokopedia kayak gini ini ada banyak produk-produk yang membantu UMKM tetangga yang tangga deket rumah juga sirtiman juga jualan produk digital juga ya yang kayak gini-gini produk digital dan juga jual komputer ini ini toko sirtiman toko kalian bebas mau jual apa aja jual alat pancing jual panci dan lain-lain bebas sesuai dengan jidangnya gitu ya jadi sebenarnya disini juga sirtiman mengarahkan mereka untuk ke website sendiri ya meskipun di di deskripsi ini ada follow sosmed atau lihat video-video yang lain sirtiman juga mengarahkan mereka ini untuk di link bio untuk ke website ke website personal branding website ya pokoknya website domain ini sendiri lah seperti itu nah disini kayak mencantumkan link di di link bio profilnya ya di sini mencantumkan sirtiman.com nanti orang ngeklik larinya ke sirtiman.com nah disini kita bisa di website sendiri ini kita bisa sepajang produk sebebas-bebasnya sebenarnya yang enak sih langsung ya website cuma ya kadang apa ya kayak di tiktok mau dipasang website langsung.com cuma orang tuh pada pada takut gitu pada bikin website pada takut gitu pertama takut apa sih karena mereka mungkin rata-rata pada belum paham aku nanti bayar-bayar bayar-bayar gitu aku ditembak atau apalah jadi sirtiman bikinnya kalau yang tiktok ini yang gratisan kalau yang YouTube ini banyak ya YouTube bebas mau ditaruh disini ada lebih dari satu nih yang gratis sama yang domain sendiri domain sendiri tuh beli ya cuma disini itu opsional kalau mau pakai link kit ditaruh di YouTube juga bisa kayak ini kan link kit ditaruh di YouTube bisa seperti itu jadi ya fondasi awalnya bisnis online tuh kayak gitu ya penting punya sosial media yang solid postingnya postingnya rajin kalau perlu tiap hari atau seminggu dua kali tiga kali lah gitu dan yang jelas satu punya penawarannya penawarannya nah disini penawarannya yang satu yang gratisan istilahnya untuk satu project aja yang satu lagi untuk ini boleh dibilang branding personal branding ya apa yang kita bawa tuh apa yang kita tawarkan disini website sendiri ya untuk desainnya terserah kalian suka-suka sirtiman ya begini aja gitu loh dan jangan lupa ya guys kalau di website ini kasih opsi untuk dan apa paket-paket yang mahalnya deh gitu jadi orang mau langsung kerjasama-sama kita paket yang mahal seperti itu nah disini ya sekaligus kita juga mencari affiliate sekaligus mencari follower website punya website kegunaannya sebenarnya dampaknya tuh besar yang besar banget cuma untuk yang paham untuk yang nggak paham mungkin aduh takut nanti bayar-bayar duit-duit cuma untuk yang paham ini untuk bisnisnya dampaknya besar sekali ya kita orang jadi lebih kenal branding di website ada link video YouTube ada produk digitalnya ada ya macam-macam ya guys ada formula-formula bisnis apa isi-isi pikiran kita taruh disini semua dan dia mau kerjasama kita nanti di mentorin segala macam kita bisa bebas ya taruh sebanyak-banyaknya beda kalau yang gratisan kan ya ya terbatas ya terbatas mungkin ya kayak gini kayak satu produk aja bentuknya kayak gini gitu nggak bisa kayak di website sendiri ini lebih ya lebih bentuknya bebas mau gimana aja sih ada buildernya ada ada yang bisa oprek-opreknya apa editornya lah nanti bisa ditaruh apa yang ini taruh di sebelah bawah atau yang ini taruh di sebelah atas bagian-bagiannya jadi itu aja fondasi bisnis online ya jadi mulai dari mana ya kembali yang pertama ya solitin di sosial medianya kenapa di sosial media ada mata memandang ada calon pelanggan calon pembeli ada orang yang butuh inspirasi ada pemula-pemula yang bingung yang butuh ya istilahnya berjuang bareng sama kita seperti itu tuh jadi bisnis online nggak harus bayar-bayar ini bisa dimulai gratisan sosial media kayak YouTube gratis kayak TikTok gratis kayak bikin linkit gratis jadi atau mau nambah lagi kalau kuat IG silahkan aja gitu yang jelas bikin Tokopedia ini juga gratis jadi kayak apa tadi Facebook group itu gratis banyak gratisan nih kita mulai dari yang gratisan kita rajin update biar orang lebih banyak kenal orang lebih percaya orang lebih mau kerjasama mau beli mau pokoknya udah support yang udah support dan disitu kita bisa untuk bisa untuk memperbaiki penawarannya dengan membuat website sendiri bedanya kalau website sendiri itu biar gimana juga domain sendiri orang udah paham wah domain sendiri artinya ini udah serius dia bisnisnya gitu kalau yang yang gratisan ya masih biar gimana juga ini gratisan gitu kecuali kalau penawaran itu bagusnya memang di domain sendiri yang cuma ini nggak wajib gitu segera suatu dimulai mulai dari apa adanya dan dipaksakan guys yang penting fondasinya ini dulu sekarang kalau untuk belajar nextnya tinggal nanti belajar ini belajar edit ininya belajar edit pokoknya uploadnya gimana belajar bikin ya ini teks-teks kayak gini gimana terus masuk cari-cari musik gimana itu next itu nextnya pelajaran yang bisa di bisa dipelajari yang jelas ini fondasinya kayak gini dulu itu jadi paham untuk nextnya itu detailnya kita bisa bahas pelan-pelan kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar guys jangan lupa ya guys kunjungin sirtiman.com udah nggak usah banyak tele-tele langsung aja apa yang ada dicomot mau yang gratis ada mau yang murah-murah ada produk digital mau yang kerjasama-sama sirtiman ada pokoknya Oke jadi untuk yang mau follow aja ada silahkan ya jadi itu aja guys semoga bermanfaat ya guys untuk bisnis online fondasnya jadi udah tahu mulai dari mana yang tadi tonton kalau masih belum tahu tonton ulang ini soalnya penting nih biar jangan bingung ya mulai dari mana aja mulai dari mana tonton kenapa tonton gitu oke sampai jumpa guys video berikutnya goodbye bye